Oke, amin Nah, fase khulafurusidin kedua ini, yang setelah mulkan jabriyatan, yang akan kita jelang, yaitu khilafah sebelum Imam Mahdi dan kemudian termasuk jaman Imam Mahdi dan Nabi Isa dan jaman ketika seluruh dunia dalam naungan Islam, kan Rasul pernah bersabda bahwa Islam itu akan menaungi seluruh dunia, sementara ketika mulkan adon, masa peradaban Islam itu cuma dua per tiga bumi beri yang Islam, nanti pada zaman itu seluruh bumi Islam masuk Islam itu pada masa itu, dan kalau kita kemudian menjadi bagian kecil dari sosok-sosok yang menata fondasinya luar biasa, walaupun jenengan tidak ikut berperang bersama Imam Mahdi tetapi jenengan ikut menyiapkan sistem yang akan menjadi penopang Imam Mahdi Oke, tetapi jangan anggap itu gampang jangan anggap itu gampang perubahan zaman dari mulkan jabriyatan ke khilafah alamin haji nubuah itu tidak enteng karena apa mulkan jabriyatannya tentu saja tidak akan diam saja enggak kok lepe enak siapa mulkan jabriyatan? nah mari kita lihat jangan kejang-kejang dulu mulkan jabriyatannya itu sebenarnya penguasa super power dunia hari ini penguasa kecil-kecil itu enggak diperhitungkan enggak diperhitungkan kecil-kecil ini apa yang berkuasa di dunia sekarang kan Cina sama Amerika ya di grafik mari kita lihat tentaranya China 2,3 juta tentaranya Amerika 1,4 juta rudalnya China 13 ribu sekian rudal rudalnya Amerika 7 ribu sekian rudal tanknya sekian ininya sekian ininya sekian banyak sekali itu kalau mereka apa berperangan luar biasa ya dengan senjata seperti itu tapi dua-duanya mulkan jabriyatan kalau kita akan mengguncang kekuasaan mereka maka kita akan menghadapi keduanya menghadapi 2,3 juta tentaranya China dan 1,4 juta tentaranya 3,7 3,7 tentara netok belum rudalnya belum pesawatnya belum submarine belum kapal perangnya dan lain sebagainya belum ditambah Eropa Eropa ya bagian juga sama memang Eropa Amerika itu bersetegang dengan China betul tetapi kalau soal memusuhi Islam menghalangi Islam mereka bersatu padu soal anti-radikalisme baik China maupun Amerika itu kerjasama oke persoalannya tantangan kita hari ini sebesar itu mampukah Anda menghadapi mereka semua nah caranya apa pelajari cara menghadapi mereka itu bisa juga menjadi bagian dari kajian kita bagaimana proses perubahan dari mulkan jabriyatan ke hulafororosidin jilid kedua itu nanti juga termasuk akan kita bahas termasuk mungkin nanti penutupnya adalah ya fase-fase terakhir setelah Islam berkuasa terus kemudian umat orang beriman Allah wafatkan semua kemudian datang duhon ini seini itu dan sebagainya sampai kiamat selesai jadi kajian kita mulai dari penciptaan Nabi Adam sebelum akhir jaman sebelum akhir jaman tapi tidak detail kan ya itu nah masuk akhir jaman jaman Rasulullah sampai hari kiamat wow kajian kita panjang sekali dari dunia disiptakan dari Nabi Adam disiptakan sampai kiamat nanti nah begitu preview dari pasal akhir jaman ini secara keseluruhan biar teman-teman kemudian ngopoto kok bahas itu ada ada benang merahnya ada ada gluenya baik itu yang bisa saya sampaikan hari ini saya kembalikan kepada Panjendengan mungkin akan ada disusi monggo silahkan ya Masya Allah aku tak ngopi sih ya saya tak minum silahkan mas ya monggo-monggo saya lagi saum ya Allah oh sapa mingin-mingin mas baik tadi banyak banget Mas Wid ternyata panjang loh ini ceritanya panjang loh ini kira-kira bisa selesai gak ini ya Insya Allah selesai kalau saya sih berharap gak sampai selesai sudah ada syariat yang ditegakkan ya amin jadi mungkin gara-gara kemarin kembali jadi orang penasaran semakin pengen nonton gitu kenapa sih gitu kan jadi semakin banyak yang cerita gitu aduh kenapa sih kayaknya kok setes bikin dosa saya saya ngomongin riba tadi waktu bahas riba tuh agak wah matap gitu ya tapi dulu tuh kita luar biasa tapi karena kita gak ngerti ya dulu gak apa-apa gak boleh gitu juga gak ngerti kok oh iya kan gak ngerti sekarang ngerti jangan diulangi jangan diulangi tapi cukup menarik sih tadi kan ada dua super power ya antara tadi kalau gak salah Amerika dan Cina yang saat ini sudah jelas terlihat tapi kenapa yang memegang memegang apa ya saya bingung atau mau nanya atau mau komentar mau nanya oh nanya oh bagus belum ya ustaznya lucu juga ini apakah salah satu bagian sekarang kan jamannya digitalisasi ya tadi dan sangat berpatokan dengan internet dan hampir semua rata-rata yang tak lihat tuh internet tuh rata-ratanya pada menggunakan WWW gak ada yang misalnya KKN gitu atau KPK kayak gitu gak ada cuma satu aja gitu WWW itu apakah salah satu apa namanya persekutuan dari mereka juga wah pertanyaannya berat sekali ini tadi belum disinggung Antum mau nanya gitu ya apanya ya itu tadi maksudnya apa website itu kenapa WWW semua apa ada konspirasi gitu ya di belakangnya ya kurang lebih kurang lebih ya itu kan ini aja sih apa namanya padahal kan satelit ada beberapa negara ngirim satelit katanya salah satelit dan kenapa tetap menggunakan WWW jadi gini namanya super power itu punya ya super power punya power yang super maka semua hal bisa dia kendalikan nah maka semua elemen kehidupan termasuk itu ya dalam kendali dia termasuk channel kita ya dalam kendali dia login dari mana ya bisa mengupload apa terus kemudian dibanet ya bisa ya berserah milik mereka ya ya gitu karena karena begini namanya super power itu pasti akan bisa mengakses apapun maka termasuk masalah web tadi masalah padomainnya ya dan lain sebagainya ya gitu aja sih kayaknya belum menjawab ya kayaknya udah menjawab belum sih mewakili lah sendiri tapi gini ya tidak terlalu kalaupun itu konspirasi itu tidak terlalu signifikan sebenarnya itu hanya masalah masalah ekonomi tapi ya tidak semata-mata ekonomi sih itu sebenarnya kekuasaan juga artinya apa semua semua arus informasi itu sebenarnya kan juga di dalam kendali mereka sebenarnya begitu ya gitu sih jadi terpantau ya ya terpantau dan tidak sekedar terpantau tapi terkendali mereka bisa mengendalikan ya tadi Bennett tadi dalam kendali moment disindir terus ada yang panas di sana sudah belum sudah-sudah antum sekarang antum sudah jelas itu masalahnya coba diurangi lagi kurang lebihnya sudah lah tadi kan menyebut huruf www maksudnya kenapa huruf itu apakah ada ada pengertian yang belum kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya dan sekarang saya belum mempelajari lebih lanjut atau mungkin antum sudah punya jawaban kalau antum punya teori silahkan kayaknya antum sudah punya jawaban silahkan silahkan terima kasih atas waktunya waktunya terima kasih walaikumsalam mungkin teman-teman dari offline ada yang mau bertanya ya silahkan tunjuk tangan untuk mau yang bertanya gini mas oh ini tangan saya benar-benar ini oh sering mulat sih tadi iqopo ya silahkan ada yang mau bertanya mic-nya mungkin bisa disiapkan teman-teman Pak Nitya mungkin tentang apa ya filsafat kayak tadi tuh kalau youtube-nya udah ada penontonnya belum sih sudah-sudah sudah ada sudah ada pertanyaan juga mungkin sudah yang offline kalau misalkan belum ada akan saya bacakan nih pertanyaan dari tapi mungkin yang offline gak ada nanti ya mungkin ya kalau misalkan ada yang mau tanya boleh ya ya mau maslimas dibacain ya antum mau baca gak enggak enggak saya gak pakai kacamata ya baik saya banyakan Ustadz mohon maaf dari ikhwan muslim Tadz Afwan ternyata ada banyak event-event yang itu dari peradaban sebelumnya betul kayak olimpik dari Yunani dan sebagainya tadi udah kita bahas ya betul sedangkan saat ini mewakili negara untuk ajang seperti itu adalah kebanggaan ya betul ini bagaimana pandangan syariat bukan tasyabuh notabene notabenenya itu perayaan-perayaan event tertentu juga dulunya gitu ya saya tidak akan ngomong soal kalal haram ya tapi saya ngomong soal strategi peradaban jadi mereka mengadakan itu itu bukan tanpa alasan mengadakan apa namanya olimpiade piala dunia asian game dan lain sebagainya itu bukan tanpa alasan itu sebenarnya untuk memupuk nasionalisme sebenarnya jadi sebenarnya nasionalisme itu kan ikatan yang sifatnya maya sifatnya itu terbayang dan itu sudah sudah mafhum para pemikir itu sudah mafhum bahwa ikatan nasionalisme itu ikatan yang yang semu nah agar rasa nasionalisme itu rasa nasionalisme itu ada ketika suatu bangsa nasionalisme itu kan kebangsaan maksudnya sebenarnya lebih spesifiknya sebuah paham yang mengatakan bahwa negara itu harus berbasis pada bangsa nasionalisme itu nasionalisme itu bukan persoalan cinta tanah air sama sekali bukan cinta tanah air itu patriotisme itu cinta tanah air kalau nasionalisme itu sebuah paham yang mengatakan bahwa negara itu harus berbasis pada nation pada bangsa bagi panjenengan yang hidup di era ini mungkin negara berbasis bangsa itu yowis biasa why lah nyatani semuanya seperti itu tetapi kalau kita belajar sejarah kita baru paham bahwa negara berbasis bangsa itu hanya ada pada zaman rasul ketika zaman di Mekah dan itu sudah rasul ubah kan kan rasa kebangsaannya besar sekali itu perang antar suku antar bangsa itu kan besar sekali dan setelah rasul datang daulahnya itu bukan berbasis bangsa ketika rasul mendirikan daulah madinah itu bukan negara untuk bangsa arab tapi untuk siapa untuk muslimin terserah kamu bangsanya apa ini daulah yang didirikan untuk umat islam maka nanti daulah islam itu bukan negara bangsa arab tapi negara agama memang sementara di barat ketika abad pertengahan itu negara kristen itu sudah biasa jadi pada abad pertengahan tidak ada negara berbasis bangsa itu tidak ada ya ada tapi yang super powernya besar-besarnya itu justru berbasis agama nah ada pun kemunculan nation state itu nanti bersamaan dengan revolusi Perancis yang sudah kita bicarakan nation state tadi kalau kita ngomong masalah free nation nanti sebenarnya ide nasionalisme itu datangnya dari free nation nanti kita bahas di sesi khusus rasa kebangsaan itu muncul ketika bangsa itu diserang oleh bangsa lain contoh bangsa nusantara saya tidak mengatakan bangsa Indonesia karena Indonesia itu sendiri juga katanya muncul dari orang Belanda bangsa nusantara itu menjadi bersatu perasaannya bersatu ketika diserang ketika dijajah oleh bangsa Belanda begitu penjajahnya pulang rasa persatuannya sudah hilang sudah gontok-gontokan sendiri-sendiri nah agar rasa perasaan perasaan kebangsaan nasionalismenya itu tetap ada ancamannya itu terus diciptakan kadang-kadang ancamannya itu persengketaan perbatasan jangan dipikir itu tidak by design itu terus diadakan biar rasa kebangsaannya itu tetap ada dan tidak hanya itu rasa kebangsaan itu juga dimunculkan dengan pertandingan-pertandingan antarbangsa sepak bola antarbangsa itu maka nanti bangsa itu ketika nonton misalnya kita bayangkan ya kita masuk piala dunia wah pasti seluruh rakyat itu sorak-sorak mau orang Jakarta mau orang Bandung mau orang Bali Jogja Papua semua akan sorak-sorak wah hidup PSSI Indonesia misalnya ini masuk masuk piala dunia pasti seperti itu akan bersatu akan bersatu rasa kebangsaannya menyatu tetapi nanti kalau misalnya Persija sama Persib Bandung berhadapan meskau rame rata cita nasionalisme juga bisa luntur ya kalau disitu hanya karena rokok aja luntur oh ada ya disana tilang aja pukul-pukulan di Bennettman itu semu ya sangat semu justru karena di Bennett ini malah sekalian tapi herannya ini kan kemarin ada yang salah satu negara bilang harus men Natuna harus ditinggalkan gitu loh ada yang gitu ya yang pengeborannya tuh harus ditinggalkan yang bilang siapa dari mereka saya belum dengar itu menarik maksudnya Indonesia harus angkat kaki dari Blok Natuna yang itu harus angkat kaki dari Blok Natuna ya betul itu kan mereka gak ngerti bahasa kita aman oh si 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 bingung gak ngerti gimana tapi kita rasa nasional kita malah gak tumbuh karena banyak hutangnya kesana jadi takut seandainya itu tetap dikelola Indonesia pun kita gak merasakan efeknya juga kita gak merasakan manfaatnya juga buktinya sekolah tetap bayar kan kantum lagi pusing kan sekarang iya gitu lah baik itu tadi pertanyaan dari chat ada yang mau bertanyaan udah siap terima kasih Terima kasih.